Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rapa TV? Saat ini saya berada di gedung Akademi Center UINRA dan Fatal Palembang Tepatnya pada hari Senin 24 Juni 2024 Sedang terlaksananya Yudisium ke-89 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UINRA dan Fatal Palembang Yudisium ke-89 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UINRA dan Fatal Palembang Yang diselenggarakan di gedung Akademi Center Kampus A UINRA dan Fatal Palembang Senin 24 Juni 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Peserta Yudisium serta para wali yang mendampingi Acara Yudisium ini diisi dengan proses pelepasan mahasiswa Yang telah menyelesaikan masa studinya Terdapat 375 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Prof. Dr. Haji Ahmad Zainuri MPDI Mengatakan bahwa dari 375 alumni Terdapat beberapa prestasi yang telah mereka capai Baik itu dari akademik, non-akademik, tingkat nasional maupun internasional Dan diharapkan dan intinya seluruh mahasiswa yang mengikuti gigiatan Yudisium pada hari ini Bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat di sekitarnya Alhamdulillah pada hari ini telah melaksanakan kegiatan Yudisium ke-89 Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan Yang bersumlah 375 mahasiswa yang hari ini melaksanakan Yudisium Alhamdulillah dengan beberapa persiapan Dari beberapa mahasiswa ada yang prestasi akademik dan prestasi non-akademik Ini membuktikan bahwa prestasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiah Mereka ada yang juara nasional dan internasional Dan kita harapkan mereka-mereka ini dan seluruh yang mengikuti Yudisium hari ini Mereka dapat menyusulkan kondisi yang ada di alam sekarang ini Aisyah Khoirunisa sebagai salah satu mahasiswa berprestasi akademik Mengatakan bahwa tentunya tidak mudah berada di titik ini Karena memerlukan usaha dan perjuangan yang keras Bukan hanya sekedar belajar saja Tapi juga harus mencari tahu Banyak tentang ilmu-ilmu lainnya Ia juga berpesan kepada mahasiswa untuk terus bersemangat dalam mengejar cita-cita Untuk perasaannya sendiri, itu sangat bangga ya Karena untuk berada di titik ini gitu ya Itu butuh yang namanya usaha Usaha yang namanya belajar Itu tuh gak hanya sekedar belajar Kita perlu yang namanya research juga kan Mencari tahu banyak buku, jurnaling, rajin jurnaling Itu membutuhkan waktu dan tenaga juga Lalu untuk motivasinya untuk adik-adik yang masih pada Korea Tentunya harus semangat Semangat itu harus ditimbulkan di dalam diri Kalau misalkan dari dalam diri kita belum punya semangat gitu ya Dari dalam diri kita gak ada uang kemauan Untuk maju, untuk bisa berkembang Itu akan menjadi sulit gitu Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Faisa Salsabila beserta kru yang bertugas melaporkan untuk apa? Terima kasih telah menonton!